Salon Presiden Prabowo Subianto terlihat enggan membongkar data pertahanan meski dicejar oleh Capres, Sanis Paswedan, dan Ganjar Paranowo. Langkah Prabowo diapresiasi oleh Ketua Komisi 1 DPR, sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Kibran, Mutia Hafid. Mutia Hafid mengaku bersyukur Prabowo tak membongkar data pertahanan saat debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk keluarga negaraan. Capres nomor urut 2 itu dinilai lebih mementingkan negara di atas politik. Politikus Partai Golkar ini menuturkan data pertahanan tidak bisa dibuka di depan umum karena sifatnya yang merupakan rahasia negara. Lebih lanjut dikatakannya, data pertahanan semestinya tidak menjadi alat untuk menyudutkan lawan politik. Dikutip dari Kompas.com, Mutia pun berpandangan Anis dan Ganjar tidak memahami resiko terbongkannya data pertahanan.